Ya dari Jakarta, saya ajak Anda ke Bandung Barat. Di sini ada tempat wisata yang menyuguhkan suasana mirip di Jepang. Nah selain suasananya di sini, Anda bisa berlibur memakai handbox hingga kimono. Kiotoku Floating Market merupakan tempat wisata yang menyajikan nuansa ala Jepang di Lembang. Tempat wisata ini berlokasi di Jalan Grand Hotel Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Pengunjung yang datang dapat menyewa pakaian khas negeri Sakura dan berfoto dengan dekorasi serta ornamen yang dibuat mirip negeri Jepang. Mulai dari Lampion hingga hiasan bunga Sakura bisa Anda jumpai di sini. Agar suasana Jepang lebih terasa, sebelum menikmati Jepang dengan kearifan lokal ini, Anda harus memakai kimono, yukata, hingga handbook. Warna-warna cerah dan motif khas Jepang pasti akan mempercantik tampilan. Soal harga sewa kimono, yukata, dan handbook dapat disewa mulai dari 100 ribu rupiah. Sedangkan untuk paket sewa baju lengkap dengan foto studio dibanderol 175 ribu rupiah. Sudah memakai baju adat dan berfoto, Anda bisa melanjutkan berwisata dengan menaiki perahu untuk berkeliling. Tadi udah keliling-keliling, udah keliling pakai perahu juga, terus keren banget pakai kostum, lucu-lucuan kostum Jepang. Dan di sini suasananya juga sangat menyenangkan banget dan have fun aja. Foto-foto sendiri di area outdoor, untuk yang 175 udah dapat aksesoris Jepang, sama foto studio. Nanti per orangnya dapat satu cetak foto ukuran 10 air. Untuk hasil pemakaian pun nanti kita langsung laundry perharinya. Wisata Kiotoku buka setiap hari mulai pukul 8 pagi hingga 8 malam. Untuk tiket masuk, Anda cukup merogoh kocek 20 ribu hingga 30 ribu rupiah saja. Dari Cimahi, Jawa Barat, Iwono Wahyu, AINews melaporkan.